Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku faktor alam menjadi penyebab delay pesawat Garuda. Ia menampik adanya faktor lain atas kejadian itu. Penerbangan Garuda Indonesia sempat mengalami keterlambatan lebih dari 8 jam. Garuda mengaku keterlambatan ini terjadi karena adanya penyesuaian staff akibat erupsi Gunung Agung yang mengganggu mobilitas dari staff. Apalagi 30 persen lalu, lintas Garuda berada di Bali yang kini sedang terganggu karena adanya erupsi Gunung Agung. Saya pastikan tidak ada modok kerja. Kalau ada pergantian sistem mungkin ada, tapi mogok kerja tidak.